Sudah dijelaskan, jadi jangan ditanya lagi yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Tadi sudah dijawab oleh ahli tidak tahu, kok dipaksa. Oh tidak tahu ya, saya kan berkonfirmasi. Saudara termohon, sabar juga. Kita ini ada di sini loh, jangan Anda jawab langsung seolah-olah hakim tidak ada saja di ruang sidang ini. Tolong dijaga kewibawaan ruang sidang ini. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, yang ingin kami tegaskan di sini adalah, ahli ini tidak bisa menjawab, dan itu kita hargai, bahwa ahli tidak bertanggung jawab tentang sistem keamanan, sistem informasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang ITE, bahwa sistem itu harus, dia harus handal, aman, dan bertanggung jawab. Tentu nanti kami punya hak untuk bertanya kepada KPU, siapa yang melanjutkan pekerjaan ahli ini untuk melakukan proses berikutnya yang bisa menjamin tentang sistem keamanan informasi KPU yang di dalamnya ada situng. Karena disitulah persoalannya, kenapa? Kita sedang bicara tentang the right of public to access information. Tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa that's not important. Itu penting. Saudara pemohon, tugas pihak-pihak sebetulnya dalam ruang sidang itu kan membentangkan saja. Nanti kami akan menilainya. Jadi Anda tidak boleh juga melakukan penilaiannya. Tugas kami hakim akan membaca semua yang apa yang terbentang di ruang sidang ini. Jadi jangan kemudian memberikan penilaian juga. Oke. Silahkan. Bisa saya lanjutkan Pak? Menurut informasi yang kemarin sudah disampaikan oleh ahli teknologi yang lain, saya kira biasa itu terjadi. Pakar IT yang lain mengatakan bahwa situng yang ada sekarang itu tidak safe. Saya kira bisa di-refer kepada Prof. Sugianto yang kemarin saya ikut sampai subuh. Situng sekarang itu tidak safe. Dia memberikan kemungkinan kepada faktor eksternal untuk melakukan intervensi. Bagaimana penjelasan dari Pak? Ya. Kembali saya ingin sampaikan bahwa situng dengan website situng berbeda. Kalau yang dimaksud itu website situng mungkin benar. Tapi situngnya sendiri saya kira tidak seperti itu. Situngnya sendiri tidak bisa diakses sama sekali dari luar. Kita harus masuk ke dalam kantor KPU, harus dari terminal yang ada di sana baru kita bisa mengakses situng yang ada di sana. Nah yang kita lihat itu, yang mulia dan Bapak-Ibu sekalian, itu adalah website yang merupakan cerminan. Jadi sebagian data dari situng divirtualisasikan ke sana. Nah, kalau sistem yang di web ini mau diretas, mau dimasuki, mau dibom juga tidak apa-apa. Karena 15 menit kemudian akan direfresh yang baru lagi. Itulah keamanan yang kita buat untuk melindungi keamanan dari website situng. Kita bisa melakukan apa saja terhadap website situng. Tetapi tidak akan berdampak lama. 15 menit kemudian akan direfresh dengan data yang semula lagi. Dan Pak Bersah, sekarang kami akan mengajak Anda untuk melihat suasana di luar gedung mahkamah konstitusi. Sudah ada Mainia Mutiara di sana. Ya, Mainia, apakah hingga saat ini suasana masih ramai di gedung MK? Baik, Wilson dan juga pemirsa. Seperti inilah suasana pasca berakhirnya sidang keempat sengketa pilpres yang berlangsung di mahkamah konstitusi. Seperti yang Anda dapat lihat, tepat di belakang kami ini juga sejumlah personil sudah mulai membubarkan diri. Dan suasana ini seperti suasana di hari sebelumnya, yakni pada sidang ketiga di mana Jalan Merdeka Barat, tepatnya gedung mahkamah konstitusi ini tidak dilakukan pengalihan arus lalu lintas atau lalu lintas untuk para pengendara ini tetap dibuka. Sementara itu, sidang yang berlangsung pada hari ini berbeda dengan hari sebelumnya yang berlangsung hampir 20 jam, melainkan hari ini hanya berlangsung dari pukul 1 siang tadi hingga pukul 4 sore ini. Dan para personil penjagaan di sini juga sudah mulai membubarkan diri. Hari ini pada sidang keempat sengketa pilpres di mahkamah konstitusi hanya menghadirkan saksi dari pihak termohon. Tidak seperti hari sebelumnya di mana saksi berjumlah sekitar 14 orang sehingga membuat waktu berjalannya sidang lebih lama kemarin. Pada sidang ketiga sengketa pilpres 2019. Wilson, demikian sementara. Baik, terima kasih mainnya atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan Pemirsa, sidang keempat sengketa pilpres 2019 di mahkamah konstitusi beragenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon atau KPU. KPU hanya menghadirkan dua saksi ahli di mana salah satunya tidak hadir dan memberikan keterangan saksi tertulis. Dan Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Breaking iNews hari ini. Dan program berikutnya ada iNews sore bersama dengan rekan kami Gede Satria dan juga Aprilia Putri. Saya Wilson Purba undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sidang keempat sengketa pilpres 2019 di mahkamah konstitusi digelar kamis pukul 1 siang. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak KPU selaku termohon. KPU hadirkan dua saksi ahli di mana salah satunya tidak hadir dan memberikan keterangan tertulis. Saksi ahli KPU, Marsudi Wahyukisworo menerangkan bahwa situng KPU tidak bisa dijadikan alat penghitung resmi perolehan suara pada pilpres 2019. Pada waktu dirancang dulu dan sama dengan keadaan sekarang, undang-undang menyatakan bahwa yang sah adalah berhitungan suara berjenjang secara manual yang dilakukan mulai dari tingkat TPS sampai tingkat KPU pusat. Karena itu pada waktu dirancang, situng memang tidak dirancang untuk sistem penghitungan suara. Tetapi situng dirancang untuk sarana transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan fungsi kontrol terhadap proses-proses penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Situng ini memiliki sebuah urgensi, kenapa? Karena keterbukaan akses informasi ini sangat diperlukan. Sidang juga diwarnai adu argumentasi antara saksi, kuasa hukum pemohon dan majelis hakim terkait mekanisme perhitungan suara dan situng. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kalau misalnya nanti ada ahli yang... Saudara termohon sabar.